Intro Hai semuanya, balik lagi bersama aku Dr. Flavia di video youtube channel aku Di video kali ini aku ada di salah satu bangunan tua kereta api di Pulau Berayan Medan Nah kondisinya tuh seperti ini Aku sih sebenernya kurang tau ya, ini tuh gudang atau stasiunnya gitu kan Soalnya bacaan-bacaan disini juga udah pada gak ada Terus atap-atap bangunannya ini juga udah pada gak ada Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung kita lihat aja ya dalamnya kayak mana Nah entar tentang bangunan ini dan cerita sejarah kereta apian di tempat ini Khususnya bangunan tua ini Aku buat di Jepstrip Oke, kita lanjut ke videonya Nah jadi bangunannya tuh udah kayak gini Atap-atapnya tuh udah pada kelopos Dulu sih waktu aku masuk sekolah atapnya tuh masih ada Cuman sekarang udah gak ada, udah kayak gini Jadi ini sebenernya menurut aku nih bangunan lamanya Bangunan barunya itu ada di ujung jalan sana Nah itu bangunan baru sih, soalnya masih bagus juga Nah jadi rekret api ini masih sangat beroperasi ya Cuman ya yang membuat aku tertarik untuk nge-clock disini karena ada bangunan-bangunan disini Nah disini bagian gudangnya atau stasiunnya aku juga gak tau Tapi yang aku tau diseberang sana Diseberang sana itu ada penginapan atau rumah-rumah Belanda pada jamannya dulu Tapi ntar aku bakalan explore kesana Cuman kita bakalan ngeliat yang ini dulu karena ini deket Nah jadi sebenernya ini bangunannya itu kayak gini Tadi pas aku udah izin katanya sih aku boleh masuk Tapi hati-hati gitu ya Karena kayak gini udah pada banyak rumput-rumputan Takutnya kan ada ular Oke lah aku udah coba muter-muter dan nyari tau Gimana nih cara masuk kesini Tanpa banyak melewati rumput-rumput Nah jadi aku nyariknya masuk dari sini Sorry ya teman-teman Kalau emang di videonya itu terlalu bising Karena aku lupa bawa keep on Dan aku juga gak pasang itu karena aku lupa bawa Nah coba kita masuk dari sini Oke Wah jadi kayak gini isi dalamnya Emang atapnya udah gak ada lagi Cuman kalau misalnya disini mesti ada atapnya Mungkin tuh keren banget ya Dan creepy Soalnya kalau misalnya ada atapnya kan ada ruangan yang gelap Dan itu pasti kayak creepy ya Serem ya Nah Kota aku masuk ke dalam Aku nemuin gambar kayak gini Dari tengok bangunannya Emang ini kayak nuasa jaman Belanda banget ya Ini tuh banyak rumput-rumput kayak gini Aku mau kesana Cuman aku takut ada ular Coba kita jari lewat dari sini aja Waktu kemari juga Udah banyak rumput gitu Ya tapi isinya kayak gini semua deh Atau kita cek ke sebelah sana lagi ya Nah disini karena emang pas di jalan layak Dan di jalur keretasi Jadi emang ini bising kali Karena aku juga salah gak bawa keep on Jadi minta Sorry banget Kalau misalnya videonya tuh terlalu bising Oke karena tadi aku masuk ke sebelah sana itu Gak bisa lewat karena banyak pohon Nah Jadi ada tangga nih Karena aku masuk gak ya Ehm Soalnya disitu juga ada semak Soalnya sendalku Aku cuman pake sendal Gak pake sepatu Jadi aku takut masuk ke dalam Nah jadi ini bangunannya kan Di pojokan sebelah sana itu langsung rumah Ini aku denger suara keretapi Kalau misalnya keretapi lewat Ya bisa kita ambil juga sih gambarnya Nah jadi panjang banget ya tempatnya ini Rasaku ini gudang sih Mirip-mirip gudang ya Jadi sebelah sana itu udah langsung rumah orang Ini bisa masuk Kita masuk dari sini aja Kok kayak ada bapak-bapaknya Nah jadi bangunannya tuh kayak gini aja Nah kalau misalnya aku bisa tembus tuh Dari sebelah sana ke gedung sebelah sini Aku melewati dari jalan itu Karena gak bisa ya dari sini aja Nah ini kayak lebuk udah lebuk gitu sih bawahnya Jadi emang udah bangunannya udah lama banget Karena aku gak tau sih tahun berapa ini didirikan Dan terbengkalanya mulai dari tahun berapa Nah oke lah teman-teman Jadi aku udah sedikit dapet informasi nih Dari warga disini Sama yang Dari sini gitu kan Jadi sebenarnya ini tuh gudang Bukan stasiunnya Nah jadi stasiunnya tuh ada di pojokan sebelah tanah Nah dulu ini adalah gudang Terus sekarang itu gudangnya udah gak disini lagi Jadi tempatnya tuh udah kayak gini gitu kan Yang bikin aku penasaran lagi nih Jadi di sebelah bangunan ini Kayak gini nih Di pojokan sebelah tanah itu ada penginapan Penginapannya itu Banyak bangunan-bangunan bermuasa Jerman Belanda Jadi kalau aku searching di internet Itu namanya penginapan Cuman aku gak tau sih sekarang itu dijadikan masalah apa Nah mungkin nanti kita bakalan kesana di video selanjutnya Di video kali ini mungkin sampai disini aja Karena gak terlalu banyak yang bisa kita explore Dan kita tanya-tanya Oke lah teman-teman mungkin sampai sini aja video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya Supaya aku lebih semangat bikin videonya Sekian dari aku Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax